Halo teman-teman Assalamualaikum selamat datang ke channel saya hari ini saya mau di touching foto lagi ada satu foto yang saya ambil outdoor strobisan sama temen-temen ya ini kita mau threadnya sudah sekitar jam setengah enam sih udah sore dilihat matahari di sini udah lumayan udah rendah Terus saya pakai Godox ada 600 dengan softbox 120 cm diameternya kemudian dari dari belakang sini dari samping sini kayaknya saya pakai ada 200 tapi nggak begitu kelihatannya Oke ini agak under jadi saya mau naikin sedikit ya Oke kita langsung aja lah editnya buat teman-teman yang baru datang ke channel saya yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe dulu untuk dapetin update terbaru tentang foto retouching fotografi untuk kita belajar sama-sama ya Oke langsung saja teman-teman saya main auto aja seperti biasa white balance saya otokan Coba Oke dia majentanya dinaikin saya mau biruin sedikit lagi Oke majentanya kita turunin sekitar segitu kayaknya Oke ini ada yang kotor di sini jadi ada yang nempel di sensor saya ya salah satu kelemahannya mirrorers itu ya debu gampang sekali nempel di sensor tapi gampang aja tinggal blower sebentar sedikit eh debunya udah hilang Oke langsung aja eh saya akan crop dulu biar horizontal horisonnya benar Hai dilurusin ya kemudian iya saya bawa ke pinggir Hai oke don kemudian Hai birunya saya kurangin dikit kayaknya Oh iya segitu kemudian saya coba kuningnya kita naikin oke oke sip kita pindah ke enable profile correction saya pakai Canon 24105 ya motretnya pakai Sony a72 lensanya Canon 24105 adapternya pakai filtrox adapter hai oke saya rasa di sini udah cukup saya langsung buka di Photoshop ya teman-teman tekan Ctrl E di keyboard oke seperti biasa kita bikin grup baru kemudian layar baru kita pindah ke Spot ah healing brush tool tekan jadi keyboard ya kemudian saya langsung ini kita hilangin dulu saya debu sensornya sampel di sini gosok di sini sampel di sini gosok di sini ya cepet aja kemudian kita ke wajahnya Hai enggak banyak aman aja kemudian Hai enggak begitu banyak ya santai aja Oke saya akan kurse sedikit wajahnya kursus Hai kemudian saya naikin kemudian kita masking tekan ctrl ini keyboard kemudian pilih brush opacity nya kita turunin 37-37 bebas aja sih ya tapi kita pakai konsepnya kita naikin sedikit demi sedikit supaya kita tahu intensitasnya kadang enggak perlu harus full saya tambah lagi sedikit bahagian muka sudah cukup Hai tangan sini juga sedikit ya sini juga hai 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 kemudian selendangnya juga sedikit cukup eh Apakah ini kita perlu naikin enggak usah ini saya pengen biar gelap aja jadi sedikit ada apa namanya dan nuansa nuansa sunsetnya yang udah agak gelap anyway kita akan liquefy dulu Ayo kita satu konsumen layarnya shift-control rte ya kemudian filter liquefy hai 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 key saya mau kecilin sedikit daerah sini ini juga hai 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 kemudian ini saya naikin sedikit hai 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 kemudian kita zoom sedikit tekan ctrl plus di keyboard ya untuk ngezoomnya saya kecilin sedikit daerah sini biar enggak terlalu seperti ketekan banget lengannya hai 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 kemudian cukup tekan ctrl minus untuk zoom out Hai saya kecilin sedikit darah sini kemudian selendangnya coba kita lebarinnya hai 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 keing cukup oke oke kemudian Hai kei langitnya enggak begitu terganggu saya rasa Hai saya rasa enggak ada yang tahu kalau itu kita mencoba liquefy ya Hai kemudian kita lanjut kita ke inverter type as other high-pass saya paling pilih setting kecil saja Hai enam Hai Invert control-e kemudian pindah blendingnya ke linear light Kemudian filter blur Gaussian blur Hai tadi namanya settingnya kedua sekarang radiusnya hanya dua tekan ALT sambil tekan masking brush opacity naik 100% flownya kita pakai 4% saja kita gosok darah wajah sedikit Yes cukup nanti kita komposit sedikit ya saya kayaknya karena mataharinya enggak begitu kelihatan saya pengen tambah sedikit matahari dah di situ Hai sama sedikit asap smoke jadi sedikit ada kayak dia ada movement gitu ya Oke itu nanti di akhir aja sekarang kita masih diinvited highpass sekarang saya mau docent warning tekan tombol ALT kemudian tekan layar baru ini pindah ke softlight kemudian centeng ini kemudian Oke brush hitam putih opacity 100 flow 4% kita gosok cari yang gelap-gelap ini tangannya gelap senekin sedikit segitu Iya Oke Oke daerah sini juga Oke daerah sini sedikit saja Oke ya ya cukup Oke cukup lumayan kemudian saya pengen Oh ini saya pengen hijau ini sama hijau ini sama sama hijau ini juga kayaknya ya Hai jadi enggak terlalu banyak hijau hijau beda-beda warnanya Oke sudah cukup sekarang kita ke Hai saya bagusin skin tone-nya dulu selektif color kita main di reds Hai kemudian majenta hai 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 sedikit blacknya kita naikin oke kita masking karena tadi ngefek ke warna kuning ini ya semuanya 100 flow 100 opacity 100 brush warna hitam gosok sini kita balikin semuanya Oke cukup sekarang saya mau dosen bening udah saya mau ini sama bijunya deh Oke kita ke the hue saturation kemudian kita langsung aja kita colorize semuanya Ayo kita ke kita masking dulu deh sedikit di balik dulu command-i atau control-i di keyboard kemudian kita gosok daerah yang kita ganti sama warnanya misalnya daerah spurs ini Oke Oke kita lihat hai 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 terus ini hai 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 kita gosok belum sama hijau Hai Nah itu dia hai 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 korek teman-teman lihat nggak rapi ya nanti kita rapi kemudian selendang yang disini ya kalau teman-teman gak mau disamain juga gak apa-apa saya cuma pengen biar kelihatan seragam aja sih jadi kita banyak kerjanya nanti di disini ngerapihin warna hijau ini diselendang sekarang saya cuman gosok kasar aja sambil ngikutin outline selendangnya disini juga jadi ini salah satu trick buat ganti warna teman-teman ya pakai hue saturation kemudian dimasking lokal oke sekarang kita rapihin kita kesini dulu hardless nya saya turunin eh naikin saiz nya saya turunin kita ganti ke hitam kita gosok kalau pakai pen tablet gampang banget kalau sudah biasa kerja sama pen tablet ya kalau pakai mouse terus teman-teman bisa pakai trick seleksi dengan pen tool ya saya pakai tablet jadi dan sudah terbiasa juga jadi gosoknya bisa pedi iya kemudian rambutnya karena ini lurus saya tekan shift ketik satu disini tekan shift ketik satu disini jadi dia lurus oke kita rapihin kemudian selendang ini kita rapihin kemudian disini kita rapihin oke bagian bawah sudah sekarang kita kesini ini hijau nya masih belum rapih ini masih ada sedikit oke ganti ke hitam lagi kecilin tekan shift ketik tekan shift terus klik tekan shift just rapihin tekan shift 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 kemudian iya ini get ikutin aja nah itu langsung aja bergerakannya karena dia bergerak jadi ada sedikit motion ya disini yang ini motionnya saya juga pakai speednya enggak sekitar speednya ini sekitar F AF saya pakai speed 160an kayaknya dan saya enggak pakai HSS saya pakai ND filter untuk gelapin scene nya buat hemat baterai aja karena saya pakai Godox AD600 100 ya kalau pakai HSS keroyokan sama teman-teman ini kita metreknya ada sama saya itu 4 orang jadi lampunya kita keroyokan jadi biar enggak cepat panas kalau pakai HSS jadi saya ngakalinnya pakai ND filter untuk gelapin scene nya jadi baterai enggak kerja apa lampunya enggak kerja keras untuk HSS karena yang saya tahu kalau HSS itu butuh daya yang lumayan besar baterainya juga kerja keras kalau sendirian sih enggak masalah kita main HSS tapi kalau udah lampunya 1 dikeroyok berempat orang semuanya setelah habisan mending pakai ND filter biar awet takutnya tiba-tiba berasap aja karena kepanasan teman-teman ini saya masih ngerapin warnanya ini ya iya good ini juga ya nah jadi warnanya semua hintuk hijaunya sedikit lebih seragam sekarang kita lepihin daerah sini rambutnya kemudian ini sedikit ini lepihin zoom oke ini iya iya disini klik disini tekan shift klik disini bikin lurus dia oke sekarang yang offset disini masuk dikit karena dia tajam zoom ya nah kalinya gitu ini juga oke iya iya apakah sudah rapi before after before after cek dulu siapa tau masih ada yang ketinggalan ini masih oke reject ini masih ada sedikit kuning check check and reject oke saya mau turunin opacity nya karena disini agak terlalu terang ya tekan eh brush warna hitam kemudian kita gosok daerah sini aja biar gak terlalu mencolok warna jangan jangan dilepas cukup di luar luar situ aja oke disini juga yes disini masih terang disini gosok lagi oke ya oke selesai cukup sekarang saya mau apa terangin sedikit lagi daerah sini karena lampunya di atas ya jadi jatuhnya dia terang sedikit di muka jatuh ke bawah dia agak gelap jadi kadang disini agak terang sedikit disini agak gelap jadi saya mau naikin disini aja sedikit curve ya kemudian ctrl i brush warna hitam opacity nya saya bikin 30an persen biasanya gosok lagi sedikit demi sedikit oh sorry hardness nya kita turunkan 0 persen gosok lagi oke kemudian sini dikit oke cukup disini ya cukup nah sekarang warna langitnya mau saya bikin sedikit lebih orange selective color kita ke yellow nah jadi ngefek kesini juga ya karena langitnya ada bias mataharinya kena juga disini kemudian saya pakai brush 100% pindah ke hitam pindah ke hitam modelnya kita masking termasuk yang warna kuning di modelnya ini kena semua tuh jarinya juga kena juga nih oke disini before after before after before after ini saya kurangin sedikit set jadi yang atas atas stop nah kemudian langitnya hijaunya gimana ya coba selektif color lagi kemudian cyan atau ke blue deh blues oke ya blacknya oke 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 jadi gak misah ya ada blue dan orange disini oke sekarang kita mulai untuk retouchingnya buat saya ini 90% selesai saya mau masukin komposit dulu saya tambah flare di mataharinya sini kemudian tambah smoke kemudian terakhir warna overallnya kemudian terakhir bisa mungkin kita lihat gradingnya seperti apa ya oke saya akan buka stock flare saya kemudian saya pilih ini favorit ini dari tulis saya pakai seneng banget kita buka enter kemudian ctrl a c c copy c 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 kemudian kita pindah ke screen nah sekarang ini kita naikin ke sini saya zoom out dulu eh zoom in zoom out dulu kemudian saya gede ini sambil tekan tekan shift sama control supaya enggak berubah proporsinya karena kalau dilepas tuh dia jadi gepeng kemana-mana tuh ya tekan shift sama control supaya tetap oke kita coba segede ini ya segitulah ya kemudian kita lihat dulu zoom posisinya baikin terus itu enter sudah kemudian kita tekan masking ini yang ada flare-nya ini kita hilangin sedikit demi sedikit opacity kita pakai 37 atur aja sembarang aja yang penting kita konsepnya pengen ngilangin ini sedikit demi sedikit kayak enggak langsung hilang jadi enggak langsung putus kita oke disini gosok set kemudian makin jauh ketengah gosok makin kesini gosok disini kita hilangin sini lagi gosok 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 oke before after before after oke yang kedua saya mau tambah smoke karena biar seperti kelihatan moving ya saya kemarin pengen dia seperti kelihatan seperti penari jadi mungkin kalau kita tambah smoke bisa tambah sedikit dimensi saya saya pindah cari stock photo smoke ini komposit simple aja teman-teman jadi gak main potong-potong kita cuma band blending option aja kalau yang sudah ribut-ribut itu aduh panjang oke saya pakai smoke ini ini deh ini ini aslinya kita mau trade-nya pakai asap ya teman-teman cuman agak telat datangnya datangnya itu sudah agak malam jadi di sesi terakhir baru kelihatan baru kita pakai asap nya oke saya pakai ini shift ctrl alt lagi ctrl a untuk select all ctrl c untuk copy buka fotonya ctrl v untuk paste kemudian kita putar rotate clockwise saya mau pakai yang di ujung-ujungnya sini aja oke ini saya gedein tekan ctrl dan shift lagi kemudian ini saya turunin ke sini oke ini saya pindah ke screen iya oke sekarang kita transform lagi kita paskan posisinya segitu kali ya oke kemudian saya masking bikin masking kemudian brush hitam bikin 100% kita hilangkan yang diatas iya oke turunkan opacity-nya sedikit atau kita main curve dulu curve ini ada tanda ini kita centeng supaya efeknya cuma di asapnya aja teman-teman lihat gak efek lain tapi efeknya ke asapnya yang gelapnya saya mau turunin kalau teman-teman lihat disini ada ini kemudian saya turunin sedikit ini saya naikin sedikit biar kelihatan sedikit saja gak usah terlalu banyak oke kemudian dia warna putih coba kita ganti ke warna sedikit warna merah segitu kemudian kita naikin oh sorry bluesnya turunin nah jadi sedikit agak warna kuning lagi clean oke sedikit efek aja before after before after before after coba kita coba naikin ya oke kita ctrl t dulu coba naikin atau turunin oh turunin aja deh saya gak pengen juga terlalu tebal asapnya segini aja cuman biar kelihatan sedikit saja orang-orang ngeliat ih ada apa tuh gitu kalau ini terlalu tebal saya pengen sedikit saja nah oke sudah cukup sudah cukup saya rasa sekarang sekarang saya mau bikin overall warnanya kita bikin group baru kemudian shift ctrl lte untuk gabungin semua airnya kemudian saya pilih ke camera raw filter kemudian coba kita nikin kontrasnya alas kita turunin oke saya mau gelapin sedikit awan bagian atas ini kita ke gradient graduated filter kemudian ini kita turunkan nolkan semua dulu nol sorry oke sekarang saya mau turunkan exposure nya segitu kemudian ini kita tarik yuk lihat ya teman-teman tekan shift supaya lurus nah oke zoom in turun 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 oke cukup kemudian segitu oke saya oke kan oke iya lumayan sekarang saya masking saya akan gosok disitu kita pakai 40an persen saja sorry karena sedikit ngefek tadi ya karena bagian wajahnya oke cukup cukup sekarang kita coba grading kali ya warna lookup tables lookup tables yang pernah saya bahas di beberapa video yang lalu bisa teman-teman cek ya saya dapatnya dari mana namanya apa dan ekstrim banget turunin sedikit segi 20 30% before after before after wah lumayan lumayan oke kita cek yang lain ya oke ini udah selesai sih looknya sudah seperti yang saya mau contrast warnanya masih agak agak tajam kita turunin dikit ya nah segitu kayaknya tapi saya masking di mataharinya lagi iya sini dikit oke before after wah beda banget before after before after oke udah cukup teman-teman terima kasih udah mantengin dari awal maaf agak panjang karena belum ada konsep awalnya saya mau kemana jadi sambil jalan aja saya rasa tapi hasilnya saya suka banget oke nanti akan saya lanjutkan dengan video yang lain yang sama sini dengan ini jadi ada beberapa foto yang hampir mirip oke terima kasih udah menyimak dari awal ya teman-teman silahkan di like di komen kalau ada yang mau ditanyakan maaf agak cepat tutorialnya bukan tutorial sih ini cuman workflow kerja untuk bikin foto dari awal sampai akhir ala saya ya mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin silahkan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan di like komen dan subscribe assalamualaikum teman-teman